Keluarga pasien yang membutuhkan darah tampaknya harus membawa teman, tetangga atau kerabatnya diminta untuk menyumbangkan darahnya di PMI Kota Sukabumi. Di jalan Arief Rahman Hakim, lantaran PMI saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan darah karena stok darah saat ini sedang habis. Meski sempat pada hari donor darah kemarin PMI kebanjiran orang berdonor namun tidak berlangsung lama. Dan saat ini stok darah habis, mengingat kebutuhan semakin meningkat terutama digunakan oleh orang yang melahirkan dan penderita talasemia serta pasien lain. Di minggu ke-3 dan ke-4, jadi di atas tanggal 15 di sana, jadok-jadokan donor darah, sudah banyak yang masuk. Namun di awal-awal kita baru ada dua kegiatan donor darah. Yang paling mendominasi apa sekarang kebutuhan darah? Maksudnya dari apa, riwayat penyakitnya apa gitu? Yang paling banyak sih yang dibutuhkan adalah untuk salah SEMI dan yang kedua melahirkan. Untuk mengantisipasi kekosongan stok darah, PMI Kota Sukabumi menawarkan ke pihak instansi dan perusahaan swasta untuk bisa melakukan donor darah. Warga mana Pak? Saya tinggal di Gangkarimin Pak. Oh di Gangkarimin di atas? Iya, Keluarga Sabatuk. Pak, Bapak sering ajak gak yang lain untuk berdonor? Teman-teman sering saya ajak Pak. Pernah saya ajak sini satu ada teman grep juga itu. Kemarin bareng tanggal 11 April kemarin donor sini. Oh donor itu perasanya gimana Pak? Ya Pak, yang udah rutin ini enak apa gimana? Alhamdulillah Pak, kena badan sih. Ini enak ya. Enak ya. Pihak UTD PMI Kota Sukabumi menghimbau khususnya masyarakat Kota Sukabumi untuk beramal lewat donor darah. Dari Sukabumi, Mohamad Satiri melaporkan. Terima kasih.